Biar diri tadi nih guys! Diduga dijadikan lokasi penjualan tuak dan prostitusi. Dua warung di perkebunan sawit di desa Rambah, kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Riau ini dibakar oleh sejumlah perempuan pada kami sore. Aksi mereka dipicu beredarnya video joget erotis yang dilakukan oleh sejumlah perempuan yang diduga pekerja seks komersial di warung. Anggota Polres Rokan Hulu dan Satpol PP lantas membongkar dan merobohkan dua warung remang-remang lain. Jumat siang, Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono mengatakan pasca kejadian, polisi bersiaga dan mengawasi aktivitas di lokasi sekitar warung. Itu pun berdampak kepada yang lain. Ini ada sekitar empat daripada tempat kafir remang-remang yang ada di seputaran Simpang Peringin, kecamatan Rambah Hilir. Jadi dua dibakar sama ibu-ibu, dua berhasil dirobohkan oleh Satpol PP. Aksi perempuan yang juga sempat menjadi viral terjadi di kota Jambi pada Sabtu 22 Juli saat mereka menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang pengguna sabu-sabu. Aksi mereka membuat sejumlah pria lari tunggang langgang keluar dari rumah. Rumah di RT05, Kelurahan Payo, Sigadung, Kecamatan Alambarang, Kota Jambi ini. Dahulunya dikenal sebagai lokalisasi pekerja seks komersial sebelum ditutup oleh wali kota Jambi, Syarif Fasha. Belakangan, kawasan ini diduga dijadikan tempat aktivitas penggunaan narkoba. Ini buktinya dibucuk, dibesek, buka, buka, nah, aku peribumi ditangkapin. Ini buktinya, aduh, nah, 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 tegak dengan balong-balong, gak ditangkapin. Senin sore 24 Juli, Kapolresa Jambi menyebut anggotanya menangkap enam orang yang hendak mengonsumsi sabu-sabu. Dikutip dari detik.com pada Rabu 26 Juli, Ibas dari kejadian ini, Kapolresa Jambi Irjen Rusdi Hartono memutasi kasat narkoba Polresa Jambi Kompol Niko Darutama. Tim Liputan CNN Indonesia